Assalamualaikum sahabat semua, kembali lagi di channel saya, Kayan Art by Manika Kalki Jadi hari ini saya sangat senang sekali ya, karena Alhamdulillah kita dikesertakan oleh Dinas Pariwisata Kota Samarinda untuk mengikuti kegiatan pameran di Kota Bandung Pameran ini bertemakan tentang kerajinan, pariwisata, dan investasi Gimana keseruannya? Tonton terus ya sampai selesai Sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, comment, and share Agar saya selalu semangat dalam membuat konten-konten tentang kesenian, kerajinan, dan kebudayaan khas Kalimantan Oke sahabat semua, kita lanjut on the way ke Bandara Sepinggan Balikpapan Terima kasih telah menonton! 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 produk makanan yaitu makanan khas dari kota Samarita yaitu Amplang ini ada produksinya juga Alina dari Ibib Food jadi ada di sini Amplang Kutu Macan, Amplang di sini macam-macam ada yang ukuran kecil sampai yang besar sampai yang ada satu paket ya yang selanjutnya ini ada produk temen saya juga nama brandnya Dapur Ikan Diana jadi di sini ini berbagai macam ada dari abon cakalang kemudian siri crispy kemudian udang kriuk nah ini yang saya sangat suka sambal sambal ada sambal cakalang sambal udang ribon tadi sebenarnya ada sambal baby sumi cuman saya tadi baru saja sebentar saya pajang langsung goreng sama orang Alhamdulillah yang rezekinya enak ya ini juga ada testernya nih nah ini teman-teman semua owner nya adalah Diana alamatnya keren kan kemasannya keren Oke sahabat semua jadi disini selain maknik kemudian Amplang terus makanan yang lainnya seperti abon ikan sambal terus tidak disini juga kita tidak ketinggalan nih ini inilah siri asamarinda sarung samarinda motif daya ini tenun ya kerennya ada juga reksi dari sarung samarinda ini sini ada juga produksi dari teman saya kayu ini selanjut rst jadi beliau ini buat dompet tas semacam baju anak-anak dikombin dengan manik-manik dayak seperti ini cantik kan lucu kerennya nah ini keren ya sarung ini sarung samarinda diproduksi oleh aja Pak Rawati berlokasi di depan rumah tua di keren kan Oke sahabat semua sudah tadi kita review satu-satu produk-produk apa saja yang ditanggungkan kali ini jadi kami sendiri di besertakan oleh dinas parisata kota samarinda jadi kita langsung saja bincang-bincang dengan beliau ya Yuk Oke sahabat semua jadi kita sudah bersama Ibu Diana dari dinas parisata kota samarinda bagaimana kabarnya Bu baik jadi gimana tanggapan Ibu tentang acara kali ini dibatuhmu caranya cukup meriah dan namun pun meriah kita tetap sesuai dengan protokol kesehatan masker selalu jangan lupa tetap dipakai untuk menjaga keselamatan juga keren loh Bu maskernya Ibu ya motif-motif dayak ya motif dayak hasil sesuai dengan ini ini hasil ini batik kombinasi dengan sarung sama rindang ini hasil dari batik kombinasi dengan keren 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 dari pembukaan sampai sekarang rame terus Alhamdulillah 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 kita semangat Bu ya semangat dan juga kami juga dari kami manikagal tim sangat berterima kasih sekali kepada dinas parisata kota samarinda itu sudah mengikusertakan kami selatu KM agar lebih bisa biar mempromosikan lagi produk-produk lokal ya kan terima kasih banyak ini ini baru di dalam Nukri nanti kita akan ada pameran juga keluar Alhamdulillah Alhamdulillah mudah-mudahan ya biar kami bawa satu tapi mewakilin produk-produk ini juga ukuran-ukuran lainnya bisa juga menitip ke yang kami ajak ya semangat semangat sukses selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!